Keringetan Terus Bala-bala aja gak dikasih ya Pokoknya kan mendit kopet kikir paman gobel gue udah pokoknya nama tengahnya Iya tapi emang bener berapa udah berapa lama gak hujan 6 bulan gak Tapi sempet waktu itu gerimis-gerimis dikit doang gak ya Itu ternyata mas gerimisnya Buatan? Bukan dong Ada yang buatan dikit dong Yang viral itu Dari itu pemadam kebakaran Nyemprotin dari atas dari kelas gedung paling tinggi Gue pernah liat Pernah kecipratan juga Pas gue liat Terus pas lu lagi liat gitu Gari-gari gitu Joget-joget Emang kan apa tiba-tiba ini musim-musim hujan Gak mau bahas musim politik Terlalu bahaya sepertinya Aku masih kecil-kecil Aku juga Kehidupan masih panjang Cicilan banyak Tidak Ampuuu Janganlah jangan disanalah Tolonglah Ntar dulu ya Ntar dulu Berarti bakal ada dong Nanti ada pawangnya Nanti ada pawangnya lah Pokoknya penasaran Ada penasaran? Kami juga Tapi deg-degan Sumpah aku deg-degan Gue nungguin tapi deg-degan Ya jangan disana dulu lah Takut Takutnya apa? Belum ada yang back Oh Pengacara mahal Emang ini program di terusin? Eh 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 Ini lo ngapain pake gini ya Gimik industri Musim hujan Tidak 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 Gapapa Gapapa Kita layaknya orang normal Orang biasa ngomongin soal Musim hujan Musim panas Segala macem Ya Gerah Banget sih Tapi emang apa ya? Iya ya? Gerah nggak gerah BNI Kalau BNI sering Wah BNN Langsung Emang gitu ya? Enggak tau kan Emang gitu ya Kalau emang keringatan Biasanya pake gitu ya mas Biasanya gak tau Biasanya saya Emang saya pemakai Suka framing emang Mulutnya emang parah emang Suka nge-framing lu Beneran Dorong-dorongin orang lu Coba Coba Enggak terus gimana? Gue saking panasnya Saking keringnya Itu Gue kan biasanya pake jet pump tuh di rumah Langsung Itu gue langsung Make pump PDAM Padahal pump bekasian udah Tertama lah Ya gue gak tau sih Ntar gue coba brosing-brosing lah ya Kita masalah bicarakan disini ya Ternyata sempit lagi Apa pik? Anak kita masih kecil Kecil Tidak akan Awalnya Sanyo Jadi kan ganti Kejual Sanyo Sanyo kejual Buat beli pump Mahal banget masang pump 2 juta 2 juta ketake lagi Kemarin abis Nyerbis motor Aduh motor lagi Aduh nasib lagi Aduh nasib lagi Ampun Ampun Iya kalo gue sih Ngerasa musim Sama aja sih Sama aja Gini-gini aja Nggak ada berubahnya Masa kali Kalo lu makan musimnya beda Maling motor Maling Maling Hahaha Masih malah Musim kemarau Musim malem sih Ada tidur Enak Musim Lebih Bahaya Mah Musim kemarau lah Udah panas Dipukulin orang Garang mana-mana Harusnya duit Yang dimalingin spion-spion begitu Malam Ines Anjir Aduh Iya kalo gue sih Namanya itu dari Maha Kuasa Kadang-kadang gue juga suka mikir gitu Orang-orang suka Aduh panas nih Terus pas musim hujan, aduh hujan nih Dikasih panas semarin Dikasih hujan terus Mau nya dikasih apa ya Kasih duit Sisi tim-diam Bersyukur aja sih gue Mau dikasih asal jangan dikasih bencana aja Anak masih kecil Anak masih kecil Jadi tameng mulu Bocah kasihan Engga sih Biasa aja sih gue Selagi gak bencana alam Bencana alam yang lebih parah Asal jangan dibikin-bikin aja bencana alam Foto Foto Dikonspirasiin Kayak gimana tuh Bencana alam disana gara-gara Anu Gara-gara si Anu nyala Ada kabar terbaru tadi Anak masih kecil Baru paut Belum sekolah Selama iya kalo gue sih gitu Selama itu bukan bencana alam Masih kuasaan yang Gue takut gue Karena pengetahuan gue Dikit tentang yang kayak gitu-gitu Tapi Tapi selama itu gak bencana alam sih Masih fine-fine aja lah Masih bisa Gimana caranya kita survive aja sih Suspirasi Sip Subscribe Tapi ngapa kaki lu kesini Udah belakang dihancurin Nini meja juga mulai hancurin Hancurin Hancur Minah Tapi musim yang paling gue inget Itu yang berapa tahun yang lalu 3 tahun yang lalu Gue bener-bener kejebak Di dalam labirin Lautan Air Bentar Bentar Labirin Lautan Angin Angin Situ Apatar Diserang sama Apatar Labirin Lautan Air Karena gue harus nyari jalan kemana-mana Untuk menuju kantor Tapi gak bisa Akses itu ya Aksesnya Satu-satunya itu Bener-bener Ketutup sama Ya udah banjir Intensitas hujannya sangat tinggi Lampu mati Banjir segini Di rumah Hidup lagi susah-susahnya Duit pas-pasan Tanggal 20-an lagi Sampai belum dulu Kan January kan Situ ngarepin itu Sama 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 Terus Ya udah itu masa-masa Paling bener-bener Teringat lah Musim yang paling teringat Dalam hidup gue Selama Selama Pas berkeluarga gitu Bukan jadinya tiap bulan ya sekarang Ya Ya Musim itu tuh Ya Musim-musim itu tuh Aduh Emang lagi apes aja Kalau lo punya itu gak ada Ada satu momen-momen di musim Entah kemarau Hujan Atau musim gak punya duit Musim gak punya duit Cing Apa Gak tau gue Gue gak pernah mikirin yang kayak gitu-gitu sih Musim itu apaan Dijalanin aja Kalau kata Ini Eh Nyokap Karena namanya hidup Pasti bermasalah Harusnya yang penting mah Jangan kendora aja Buat ngadepinya Contohnya 2 hari lagi dep kolektor Berarti udah mulai fitness nih ya Udah mulai fitness sekarang bro Biar enak Makanya badan keker banget sekarang nih Kagak ada sih gue musim-musim kayak gitu Lo pas dicamperin dep kolektor gitu Belum pernah Belum pernah Jangan sampe Jangan sampe lah Orang bercanda Kalau sampe masih pusing juga Kagak belum pernah Kalau musim-musim kayak gitu apaan Kagak paling makanan nih kalau gitu ya Oh musim makanan Kadang kan dirumah ada jambu Ada apa Musim-musim kayak gitu aja Ada yang namanya musim Yang kayak lu Hujan Enggak gue kalau musim-musim gitu Enggak terlalu bikin Enggak Tanah Abang enggak hujan gitu Enggak banjir gitu Enggak Gue Gapet ya Tinggal di Tanah Abang tuh sekalinya banjir Pas HI itu banjir 2013 Nah warga sekitar warlock Bukannya puyeng Seneng banjir Gue aneh Gue aneh tuh Serius nih Serius karena selama gue hidup disitu Baru ngerasin banjir sekali Serius Yang ada tragedi di Salah satu gedung Ada korban jiwa Kayak gitu-gitulah Terus Bentuk Kebahagiaannya warga warlocks itu Apa Iya kenapa Kan menarik ya Ada Tetep Karena emang disitu Profesinya tukang parkir ya Malah markirin motor-motor orang Rumahnya panteng gelem bodo amat Yang penting markir Markir Warga Aduh aneh pikirannya Enggak busuk akal Kadang Aneh Bocok-bocok ada berenang gak? Segini sih banjirnya Enggak men Oh iya pasti Oh iya pasti Nah waktu Hujan begitu banjir Hujan apa Namanya warga ya Aneh pikirannya Ojek payung Ojek payung Ojek payung Udah ada ya 2013 ya Udah ada Udah ada Udah ada di Tampang Gak ada di Semarang soalnya Gak ada Seriusan Serius gak ada Karena punya payung Soalnya Semarang Coba Barangka line banjir Dari biasa Oh Gak ada Tapi misi mungunya memang gak ada Gak ada ojek payung gitu Gak ada Ojek indom Ojek payung gimana sih Nasi payung kan Iya iya Gak ada Gak pernah Main gue kurang jauh kali Main gue kurang jauh kali Main gue kurang jauh kali Gak ada beneran gak ada Ya udah lo berarti ntar ke Semarang Lo bikin perusahaan Ojek payung Production sedikit mulu hancur hancur lu apa bang musim yang paling menakutkan bagi lu musim lu katanya kalau bulan November Desember itu musim musim lu itu gak enak badan iya biasa orang tua angin malam mulu, dibilang jangan ya masih nyari belut aja, masih nyari belut aja ada momen-momen kayak gitu sih, tiba-tiba kayak ngedrop aja dan kayak pas masuk musim pacaroba aja apa bang, lu itu beneran musim-musim sakit lu itu? paling menderita dihidup lu? dan itu gak bisa dihilangin? gak bisa dihilangin, gua gak tau kenapa pokoknya nih, hidup banget garuk-garuk ya kan lau abis neken boti garuk-garuk mulu emang gitu ya mas Liga? harus tau lu anak laki kan, jangan mau dibode-bodein besok nih lagi anak laki lagi bener dia akan ngopi musim yang paling menakutkan itu sebetulnya musim gak punya duit asli kalo itu paling takut lah bro nyampe rumah bini emang kerut aja mukanya gue sampe ngomongin gue pokoknya yang penting mah orang rumah aman anak istri aman gue kerja seneng udah kalo gue ninggalin anak gak punya duit sampe mirisnya gue pernah tadi sih tadi tadi ngomonginnya tadi ya? tadi lagi ya kan ini kalo aku gak nanyain apa namanya gak minta duit gak dikasih nih sampe ada kata kayak gitu ya pas emang gak punya duit gue tapi yaudah gue ada-adain yang penting gue bisa ada bensin kesinilah keluar lagi dong memenya sayang hari ini waktunya bayar rumah sayang gas abis sayang tokennya udah abis sayang pemper sama susu udah mau abis nih sayang beras udah abis sayang IPL belum dibayar sayang jangan lupa uang masuk sekolah sayang skincare aku habis sayang ayo kapan lo kita jalan-jalan sayang aku mau staycation sayang aku mau nyalon sayang SPP si kakak belum dibayar sayang aku mau beli baju anak-anak sayang kayaknya mobil perlu di servis deh sayang aku mau beli parfum sayang tagihan air jangan lupa dibayar sayang ayo kita belanja bulanan sayang jangan lupa bayar iuran sampah sayang si adek sakit ayo kita ke rumah sakit sayang anak-anak pengen jajar gula, garam, minyak, bumbu dapur abis sayang abis abisin abisin semua aduh tapi ya kalo udah musim gak punya ditu itu lebih menakutkan daripada Halloween dah anjay setananya takut sama kita ya enggak lah, gak bisa sampai segitunya lah anjir kita gak takut gue gak ngomong gak takut karena rejeki udah ada yang ngatur kita laki masih punya kaki tangan lari cepet kan gue udah tau gue makanya gitu gampeng 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 eat and run sen kam sentra mitra maling anjing ada perumpamaannya lagi gak jelas banyak perumpamaan maling ya pusing sendiri makanya lu belajar gimana mas betul sampe tau kayak gitu jangan-jangan ya kan jangan-jangan lu salah satu ya kan dewan pembina dewan pembina maling sedunia sedunia tapi lu percaya gak apaan ada setan pertanyaannya nembaknya pernah ngeliat juga gak? bukan ngerasain ya ya subjektif lah gimana ya? kalo dulu gua sebetulnya penakut rih gua penakut gua gua kalo saking penakutnya gua tidur tuh nempel sama tembok iya pokoknya rumah sempit banget iya motor sama kulkas jadi satu iya sebenernya kesitu sih emang punya motor emang bisa bawa motor bisa juga sepatu doang oh pake detail sepatu doang pernah sih pernah gua liat antu-antu gitu padahal dulunya gua penakut aneh ya mulai ngeliat dari mister po takut loh mister po itu sama siapanya tinggi winky dipsi purwanto 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 tapi lama-lama karena gini sih gua dulu sekolah di samping sekolah eh sep mah samping sekolah gua itu kuburan di menteng pulau sampe sekolah ya? dikeliringin tuh tau lah orang-orang lah halo mba Yunisara berapa angkatan diatas lu? Yunisara sekarang ga ucap nih ngukur-ngukur nih ngukur-ngukur nih ngukur-ngukur usia nih ya orang nongkrong sama lansia usah jadinya kadang suka lupa gitu terus dari gua yang penakut gara-gara gua sekolah di tempat kayak begitu jadi terpaksa harus berani karena kan dulu sekolah kelas 1 tuh siang masuk siang pulangnya malem eh beneran? iyalah pulang jam 5 jam 5 sore kan udah maghrib lah terus harus ke kalo mau ke stasiun tebet tuh ya harus ngelewatin kuburan karena kan kasab langka sih tuh ya kasab langka gitu nah udah tuh aroma-aroma aroma terapi aroma nyakai putih ekalip head wash badan pulang-pulang boh ini an head body ngapain lo jul gitu iya dari situlah kemudian jadi berani gua sampe kemudian levelnya gua tinggal di bojong gitu selalu pernah nih ada satu satu-satu momen gua lagi nongkrong sama sama temen-temen gua nih gitar-gitaran gitar-gitaran terus ketawain pak kunti lah pak kunti ngetawain gitu suara lo jelek kali iya sih sebenernya gitu kali ya suara lo jelek kali goblok suaranya pales banget gitu karena mungkin sudah terlalu sering mengalami hal kayak gitu udah yang haa ajir malah pada akhirnya malah jadi gua sama anak-anak ngejar-ngejar ke kunti iya pake bambu wah bang sat lu udah jadi dia sampe ampun bang ampun setan lu ya malah dikatain setan tapi gua paling takut gue kayak gitu-gitu takut gue katanya lu gak percaya? gak percaya cuman karena ini yang bikin aku tuh cerita segini begini gua belum pernah melihat cuman kalo udah jalan sendiri sugesti kali ya sugesti doang kali ya kayak wajib ada ini ada ini kalo dia omong makanya ya kayak tas yang kayak gitu-gituan ada kan ya cuman gua belum yang kayak sempara orang-orang cerita sih gua mah ya yang misalnya di apa di bis sendirian gitu tiba-tiba udah sampe tasik iya kalo gua malah pengen sebetulnya kan enak tiba-tiba di bali iya makanya teleportasi enak gak sih iya kan enak gak sih lu coba deh coba yang mau saya sih belum pernah saya sih belum pernah coba hei 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 akum salam akum salam jujur tapi sebenernya pengen pengen bukan nantangin ya karena gua mikirnya gitu enak juga ya kalo dipikir-pikir ya nyampe ntar tiba-tiba di Sumatera gitu kan iya bansat gak perlu ngeluarin duit bansat mau Sumatera sekarang ke Medan iya muter-muter Eropa iya bansat emang ada di Eropa pocong kalo dipikir-pikir sih gak ada sih kayaknya nih iya cuman kenapa setan kan bisa kemane-mane ya kenapa gak ke Eropa kan setan di Eropa kan pampir iya ganteng-ganteng pakai jazz kemarin gua baru nonton film setan cakep-cakep lu gak takut nah makanya lu nonton film setannya apa setan film semi porno cakep-cakep lah emang ada ya oh iya ada nih ada lah iya pura-pura kan kemarin penggel 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 tidak akan tapi kayak gitu sebetulnya gua sampe sama temen-temen gua di Bojong tuh sampe kepikiran setan di sebuah negara itu memberitahukan soal kesejahteraan wow apa lagi nih makin gak paham gua gimana kesejahteraan kesejahteraan dikasih edukasi ya ingat sekarang gini lu bayangin setan-setan di Indonesia apa sih sender bolong pocok oh gitu ampun dah jangan diangin ga gendruk ga gendruk pocok sender bolong lu takut takut dah oh kesana ya kesana mbak kunti seseternesot segala macem lu liat dah bajunya kenapa bandingin sama pampir twilight twilight setan seringkala ganteng-ganteng keren-keren gitu loh sejahtera makanya kenapa tadi kan lu bilang kan kenapa pocong gak bisa sampe ke Eropa gitu ya karena itu minder iya ya gak branded barangnya bro iya bro gak branded gak nyampe sini bro kayak kafan doang bro iya kenapa dia harus nakutin setan eh kita-kita doang kenapa orang boleh gak ditakutin sama dia iya makanya tanya tan gimana tan setan setan emang aduh aduh setan paling serem apa kata lu orang yang tiba-tiba nanyain kabar nah setan setan tau banget gue nih ya setan alas yang gimana setan alas yang gimana kita lagi punya duit nih iya aduh mesti minjem duit nih kayak gitu kalau lu punya pengalaman itu gak setan 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 ada 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 ase keser 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 makin percaya gue udah setan kalau gue lebih kesel sama orang yang takut setan tapi tetap pingin nonton setan gue dong gue dong gue dong penasaran datanya mah tapi kakak Romani takut gitu gue juga dong nengeng ngomongin gue ngomong istri gue lu istri gue lu lagi ngomongin istri gue keser banget istri gue tuh kalau jumaat malam itu mesti ada salah satu di serial youtube lah adalah itu mesti nyanyain tentang dia perjalanan di alam mistis gitu lah di suatu ruangan gitu sampe sejam nonton gini pengen jeneng gitu gue kaya halu aja bang orang itu tuh kaya halu dia sampe kesurupan i mau i mau abis itu bisa bahasa belanda tiba-tiba gitu dia ya kaya gue gak percaya aja mesti gak percaya ah ini settingan masa sampe bisa berepisode episode gini terus dia gak sampe mengalami enggak tau ya di pokoknya di situ sih gak ngapa lihatin gitu dia keluar situ sehat lagi, syuting lagi sehat lagi maksudnya diajak collab gitu kan kaya wuuur ini setannya mau diajak collab kali nih keren juga efek algunas emang art kitab keren yaudah terus habis selesai nonton ngapain deh masuk 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 maunya ngeprut makanya ngeprut mulu lu harusnya mikirnya kesitur itu kode ya sebetulnya jadi lu besok-besok kalo istri lu udah lagi nonton iya iya pik ajarin pik bandung pik emang siap anak dua iya lagi satu aja belum habis satu aja belum ketelen ya tapi setan itu yang gua bilang tadi gua kurang karena emang belum liat ya jangan sampe sih ngeliat kalo kata orang-orang serem maksudnya gua ga percaya masalahnya orang-orang bilang lu takut sama setan tapi temen lu setan lu serem itu tapi kenakuan lu kayak setan iya setan setan ini setan kepala gede gimana setan jenggotan pocong jenggotan hahaha hahaha tapi gua jelas kalo yang kayak gitu-gitu malah emosi gua kenapa emosi gua maksudnya kalo ditongolin gitu maksudnya gua malah emosi gitu maksudnya lu udah beda alam kita sama-sama tau udah udah lu disono disono gua ga ganggu lu lu yaudah lu jangan ganggu gua tapi kalo lu ganggu gua kalo gua kejar-kejar lu gua timpukin ya jangan salah dong kayak gitu sih kalo gua mikirnya gua makanya malah emosi pernah gua pas di kamar waktu itu kamar gua di atas gitu pas gua lagi buka cendela gitu ya begitu bayangan gitu kan ya entahlah sugesti atau apa gua langsung emosi gitu gua tuh yang tunjuk adegannya jadi kayak gua lagi ngomong sendiri gitu anjing ngapain lu disini ganggu gua lu cabut kayak gitu-gitu gua malah emosi sebetulnya kalo kalo orang liat malah nih kayaknya sosial kayaknya orang gila nih 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 kayak gitu kalo gua kayak gitu kalo gua pernah di salah satu tempat temen gua pas kuliah itu sendirian ditinggal sama temen gua biasanya tempat itu tempat ngumpul kan tiduran gitu lagi nonton gitu set abis itu di jam 11 malem gitu di ketuk gitu emang disitu udah serem gitu ketuk dong gak serem gak ngerti dong harusnya kita lagi butuh di ketuk ah elah di ketuk kan terus abis itu gua samperin gak ada gimana dia ngumpet itu doang sih paling cuma gak yang serem dilihatin gitu ya semacam itu doang ganggu kecil gitu lah gak pernah cuman kenapa ya orang gak takut setan tapi takut sunyi ening ya ening ya yang kayak gitu-gitu terlalu ening tuh takut gua malah lu malah takut sama takut gua mungkin karena lu ekstrapet kali mas enggak juga enggak juga enggak juga emang apa apa serem sih sama ening kan malah enak gak apa-apa enggak eningnya tuh kalo misalnya di kamar lu sendirin aja kalo itu mah gak apa-apa kalo di jalan gitu barang-barang takutnya tuh kalo sama manusia kan bukannya kita sosok jagoan atau wah ajar masih laki ya kan masih bisa diaduin dah kita tubruk-tubruk anak cuman kalo sama setan lu munjok gak bisa ngobrol berdua ngaduh nasib dia kan gak mau ya kan mau gimana ujung-ujungnya apa yang mau diobrolin sama dia nah itu yang bikin gua emosi pik yang bikin gua emosi sama setan sama setan tuh itu gitu lu udah gak udah ya ganggu doang gitu lu gak ngasih solusi apa-apa buat hidup gua gitu malah bikin jumpscare iya malah bikin takut segala macem ngasih solusi kagak apalagi ditambah gua nonton scary movie gitu kan ya scary movie apa tanggunya anjing enggak ada jadi itu salah satu titik gua gua nonton scary movie adegannya tuh dihadang sama mbak kunti gitu loh rambutnya gitu kan saaat naik mobil ini gua mungkin disinget gua ya saaat berhenti terus adegannya ganti tiba-tiba disuruh si kuntinya disamping mobil dan melakukan adegan gitu loh gua pas saat itu iya ya kalo dipikir ini kan soal mindset mindset gitu soal mindset gitu loh kenapa kenapa gak kita anggap lucu aja gitu dan kenapa gak gua omelin gitu loh kenapa gak gua omelin sih tapi ya tadi kan bikin kesel kan gua lagi mau gua lagi mau santai segala macam itu tiba-tiba lu nongol tujuannya apaan maksud lu ngasih nomor kode buntut sama gua nomor kode buntut boy ini gak apa-apa gitu kan kalo iya kan solusi kan ini udah kagak cuma bikin kaget doang kayak gitu sih iya mau yang apa sebenernya ya nah itu lu harusnya sebagai duta setan ini desi duta setan indonesia duta setan indonesia harusnya bisa menyampaikan itu gua akan menyampaikan gua takut bang takut apa luasnya udah panjang diingetin sama boy mau makan sate gak aduh udah ketimbang kita ngomongin setan setan juga gak pernah ngomongin kita iya gua sering ditanya soalnya apa lu nongkrong pulang malem mulu apa sih yang diobrol sama Ejul kayak gini-gini takut maluuu yang diobrolin lama-lama di luar cuma setan orang gila musim kemarau dan berumah anjing no goals lagi ada yang didapet malem-malem pulang gitu dong isinya udah kita lanjutkan kegiatan malem ini main game main game ngepustre ngepustre oke bye thank you thank you thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih